Intro Menjadi atlet ataupun artis, tentu suatu hal yang wajar. Dunia olahraga yang menuntut komitmen dan disiplin terhadap waktu, pastinya selaras dengan dunia hiburan yang mengedepankan ketepatan waktu dan profesionalitas. Tapi tahukah Anda, jika beberapa artis berikut ini pernah menjadi bintang olahraga dan memiliki prestasi di bidangnya? Sebut saja aktris cantik Prisia Nasution dan dua putri Indonesia yakni Maria Selena dan Kamidia Radisti. Seperti apakah cerita seru mereka saat menjadi atlet dan apakah yang membuat mereka kemudian memutuskan untuk beralih profesi ke dunia hiburan? Sejak di bangku sekolah dasar, Maria Selena yang memiliki bobot lebih tinggi dibandingkan anak seusianya, sering dinamalkan oleh orang-orang sekitarnya akan menjadi seorang pemain basket atau seorang model. Pernyataan itu membuat gadis kelahiran Palembang 29 tahun silam ini semakin semangat menggeluti basket. Ia pernah bergabung dalam dua klub besar tanah air yakni Surabaya Fever dan Merah Putih Predator. Selain itu, bentuk tubuhnya yang tinggi dan proposional juga menguntungkannya dalam mengikuti kontes Miss Indonesia 2011 yang kemudian berlanjut Miss Universe 2012 mewakili Indonesia di Los Angeles, Amerika Serikat. Ada kebanggaan juga karena aku bongsor jadi ya aku pemain basket. Di Indra Mayu dulu, gue cuma ada satu yang benar-benar juga seadaya banget, pelatih juga pelatih. Tapi mereka benar-benar yang determinasinya sangat-sangat tinggi karena apa dengan fasilitas yang terbatas gitu kan ya. Udah gitu bola, gord juga seadanya. Tapi kita benar-benar gimana caranya kita dari daerah kita juga mau nunjukin gitu, mau nunjuk gigi kan. Sampai satu kamar itu ya kita bisa nginep dulu pas kayak pop wheel atau pop da atau apapun itu ya. Ya namanya juga gak ada budget zaman dahulu. Bayangin satu kamar, delapan orang kita nginep. Itu kasurnya cuma ada dua di lantai tuh. Bayangin gak ada dipan, cuma kasur doang. Bayangin gak ada kipas angin, gak ada apapun itu. Gak ada kamar mandi, kamar mandi pun di luar. Jadi sampai orang tua aku aja concern, ya ampun nak kamu ini dia concern sampai bawain makanan, bawain kipas angin, bawain kasur. Jadi segitunya banget gitu loh kita bela-belain liku-likunya untuk bisa mau berprestasi gitu kan di dunia basket. Kalau sebagai atlet, kita biasanya performance di lapangan. Kita adu fisik lah ya, adu statistik. Tapi kita gak bisa banyak ngomong sebenarnya ya kan. Kita gak bisa, mungkin ngomong di lapangan komunikasi antar tim ya. Maksudnya antar teammates ya, pemain atau sama coach gitu. Tapi kan kita bukan panggung utama kita untuk ngomong gitu loh di depan publik. Kita hanya action aja. Nah, ini nih di dunia entertainment, di dunia public speaking, aku menemukan challenge ini untuk gimana cara ngatasinnya selama ini. Gue cuma action, sekarang harus bisa juga ngomong gitu kan. Jadi banyak banget benefitnya yang aku dapat, apalagi kalau sebagai presenter olahraga, pastinya udah terbiasa dengan dunia olahraga, background, nama pemain bola, pemain basket, nama kompetisi, segala macem, semua familiar. Dan gimana cara yang kita deliver konten gitu ya ketika sedang perlombaan atau kita liputan langsung ke venue, ke lapangan bola atau ke lapangan basket. Itu kita auranya tuh memang sudah intuit banget, into sports banget. Menjadi olahragawan, tentu tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Begitupun menjadi seorang entertainer. Demi meraih sebuah medali dan memecahkan rekor dalam berenang, Kamedia Radisti harus bangun lebih awal untuk menjalani latihan renang. Ia pun harus melawan rasa takut saat mengarungi selat Madura ketika mengikuti lomba yang diadakan dalam rangka menyambut ulang tahun Angkatan Laut Surabaya. Pengalaman tersebut ternyata berbuah menjadi cerita manis disti yang kemudian menjadi modal utamanya untuk mengikuti Miss Indonesia 2007 mewakili Provinsi Jawa Barat yang mengalahkan 32 peserta lainnya. Jatuh, bangun, dilempar pelampung, nggak nangis, nggak bisa berhenti, ya kan. Nggak boleh tetap istirahat, tetap harus latihan fisik, tetap harus berenang. Yang menarik sebenarnya waktu kita udah makin remaja, udah tahu teman-teman kita bisa main setelah sekolah. Kita nggak, kita harus latihan. Jadi harus pulang ke rumah, ambil peralatan renang, berangkat. Kalau dulu mungkin dongkol ya, kesel gitu. Lihat teman-teman lain enak ya, bisa bangun jam sekian gitu. Sedangkan kita dari subuh udah harus latihan. Jadi yang lainnya berangkat ke sekolah dalam kondisi ngantuk, kita tuh udah seger banget. Karena udah selesai latihan, udah nyemplung, udah mandi, udah basah, rambutnya udah keramas. Terus mereka masih, mungkin bahkan belum sarapan gitu. Masih SMP, jadi mulai dilatih untuk bisa berenang di alam bebas tuh sebenarnya dari SD. Tapi nggak berani, nggak berani, nggak mau, nggak berani, nggak mau. Sampai akhirnya ultimatumnya SMP. Karena udah nextnya ya akan malu gitu. Kalau berikutnya ikut, akan ketemu sama yang kecil-kecil. Biarpun memang itu kan dalam rangka ulang tahun angkatan laut. Jadi ketemunya ya sama para juga. Dan sekali seumur hidup sih, memang bener-bener latihan mental waktu itu. Harus sampai finish. Artis cantik Prisiana Sution pernah mengikuti pekan olahraga daerah. Tak tanggung-tanggung olahraga yang ia ambil bela diri silat yang ternyata sudah ia geluti semenjak SMP. Meski tidak aktif lagi dalam Kampung Pelatihan Nasional Pencak Silat untuk mengikuti kompetisi, tapi ia merasa diuntungkan jika mendapat peran yang melibatkan adegan perkelahian. Kalau dulu masih jadi atlet, apalagi atlet silat gitu, kita kan gak ada bantuan dari siapapun, bukan olahraga tim gitu. Jadi untuk disiplin ke diri sendiri dulu tuh sangat, sangat harus tinggi ya mau gak mau. Karena kita gak ada pertolongan lainnya ketika dilanggang gitu. Yang masih kebawa sampai sekarang tuh minum-minuman botol atau kaleng gitu, bersoda atau enggak tuh masih gak terlalu bisa sih sampai sekarang. Karena dari dulu kan memang gak terlalu boleh ya. Sebenernya mungkin kalau punya basic bela diri, dikasih koreo lebih cepat masuk gitu ya. Tapi kan memang semua itu berdasarkan koreo gitu. Jadi tim koreonya ada menciptakan gerak, kita tinggal ngikutin aja sih. Cuma kalau misalnya udah punya basic bela diri apapun gitu, kalau dikasih koreo pasti akan lebih cepat masuknya dibanding yang belum punya basic. Sering banget kalau cedera, ankle kanan-kiri udah patah-patah. Bahu kiri, bahu kiri dislock, bahu kanan tendon sobek, wah udah semua deh hip juga ini. Elbow kanan juga cedera gitu, jadi udah sampai sekarang masih masih berasa. Kalau menang kan semuanya jadi gak berasa gitu ya, kecuali kalau kalah juga jadi sakit gitu. Jadi enggak sih. Terima kasih.